Ya baik pemirsa musim, kemarau panjang menyebabkan puluhan hektar tanaman tomat di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat mengalami gagal panen, buah tomat membusuk sehingga tak laku dijual dan harga tomat pun turun hingga 70%. Akibat kemarau panjang di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, puluhan hektar tanaman tomat gagal panen. Para petani di Desa Karangwangu, Kecamatan Keramat Mulia Kuningan ini harus menanggung kerugian hingga puluhan juta rupiah karena buah tomat yang siap panen justru membusuk. Buah tomat yang sudah merah membusuk dan rontok ke tanah karena rantingnya mengering. Para petani pun hanya bisa pasrah karena tomat yang sudah busuk tak laku dijual ke pasaran. Selain akibat gagal panen, para petani tomat juga mengeluhkan harga tomat di pasaran yang terus menurun. Sebelumnya harga tomat berkisar 5.000 rupiah, namun kini hanya 1.500 rupiah per kilogramnya. Tomatnya pada busuk, bolong-bolong. Itu karena anak apa sih Pak? Kekurangan air dari faktor cuaca mungkin. Untuk menyiasati kerugian yang sangat besar, petani tomat di Kuningan terpaksa melakukan panen dini. Petani tomat berharap pemerintah dapat menyediakan saluran irigasi ke ladang tanaman tomat mereka yang dilanda kekeringan. Dari Kuningan Jawa Barat, Tok Iskandar, Anyus melaporkan.